ratus per produk jadi 2.500 dikali 900 ditambah dengan yang sudah terproduksi 100 ditambah dengan 500 ribu diaya untuk administrasi jadinya totalnya adalah 100.650.000 ada yang mau ditanyakan ada yang utama ada yang sampingan makanya ditulis pemprosesan tambahan tulis nah metode yang ketiga kos penggantian metode ini umumnya digunakan oleh perusahaan yang produk sampingannya digunakan oleh departemen lain dalam perusahaan perlakuan akustansinya adalah kos produk sampingan dikredit sebagai lawannya di depan produk sampingan tersebut dalam jurnal adalah besar kos penggantian atau kos penggantian jadi kalau metode penggantian ini dalam satu departemen itu membeli barang milik perusahaan itu sendiri di satu dari departemen itu yang beli ah departemen yang lain untuk kebutuhan bahan bakunya atau misalnya dia memiliki dua perusahaan yang satunya perusahaan untuk pembuatan bahan misalnya yang satunya perusahaan untuk pembuatan mesin jadi daripada pembuatan mobil dan dia tidak memiliki alat untuk membuat ban nah daripada dia beli ban di tempat lain dia membeli ban dari perusahaan yang satunya atau departemen pembuat ban untuk nomor empat nilai terrealisasikan bersih untuk yang keempat ini nilai terrealisasikan bersih dalam metode ini nilai jual ekspetasian dari produk sampingan yang diproduksi dikurangi dengan kos membesar tambahan ekspetasian dan biaya pemasaran dan administrasi kita lihat pada contoh dari nomor dua nah disitu kan ada 2800 biaya produksi nah ini yang diproduksikan 2800 ekspetasiannya kan 2800 ekspetasiannya 2800 dikalikan 900 dikurangi dengan 100 ribu ditambah dikurangi dengan 100 ribu ditambah dengan 500 ribu sama seperti ini tadi maka hasilnya adalah 1.920.000 seperti itu kemudian kita masukkan dalam laporan keuangan kita sajikan seperti ini kemudian untuk metode yang kelima metode yang terakhir nilai pasar atau reversal dapat didapat dengan mengurangkan nilai pasar produk sampingan dengan kos pemprosesan tambahan setelah titik pisah dan biaya administrasi dan pemasaran serta margin laba jadi ini misalnya contoh dari soal yang tadi ini produk sampingannya sekian kemudian ini total total penjualannya kemudian ada produk kos utama sekian total kos utama sekian laba kotor sekian biaya administrasi pemasaran sekian laporan laba rugi laporan bersih laba bersih sekian jadi untuk produk utama A itu sebesar 30 juta produk sampingan B 1 juta 500 12 ribu ini ditambahkan hasilnya sekian sediaan akhir produk utama sekian diperoleh dari 30 ribu 88 dibagi dengan 18 ribu dikali 3 ribu sekian kemudian produk sampingan sekian ini dikali dengan 300 oh iya 300 jadi peroleh 300 nya itu peroleh 300 ini peroleh 300 ini dari sini ini kan produk sampingannya kan harga sekian akhirnya 300 keusaha sedangkan kalau yang ini 3000 bukan karena utama utama sedian akhirnya 3000 ini sedian akhirnya 300 kemudian diperoleh labu bersih sekian jadi ini tinggal ini dikurangi ini hasilnya sekian untuk memperoleh labu bersih ini dikurangi ini nah ini dikurangi hasilnya ini nah selanjutnya dari situ kita akan melakukan skedul A skedul A kita memasukkan kos produksi departemen A ini kos bersama teraplikasikan pada produk sampingan produksi sebesar ini sebesar 31 juta tadi kok 31 juta 500 oh iya 31 juta 500 kemudian estimasi penjualan produk sampingan sebesar 2 juta 550 2 juta 550 ini diperoleh dari 2800 unit dikali 900 kemudian kos memprosesan tambahan eksploitation kotor sampingan 2520 dikali 40 ya maka kos produksi utama besar 5000 5.000 5.000 15 setiap 520 eh setiap 512.000 yang untuk B diperoleh ini ini diperoleh dari ini ditambah ini hasilnya ini diperoleh dari A itu ya nah sekarang setelah kita mengetahui apa metode-metodenya sekarang kita melakukan penjurnalan penjurnalan itu ada dua macam yang pertama produk sampingan diakui ketika terjual jadi waktu terjualnya kita menulisnya seperti apa waktu saat diproduksi kita mengakuinya seperti apa nah untuk produk sampingan diakui ketika terjual metode ini cocok ketika manajemen meyakini bahwa nilai penjualan produk sampingan tidak signifikan sehingga jika produk sampingan dibuat akun tersendiri akan menyebabkan kos dikeluarkan lebih tinggi daripada manfaat yang diperoleh langsung saja ke contoh jadi contohnya seperti ini ini kalau pada saat kos memrosesan tambahan terjadi jadi biaya pemrosesan itu di menu debit di proses tambahan proses tambahan produk sampingan kalau proses tambahan produk sampingan itu di debit kemudian sediaan bahan utang gaji overhead pabrik di credit jadi ini ditambahkan semua hasilnya 100 ini juga 100 kemudian yang kedua mencatat kos disposial untuk mencatat kos disposial ada dua akun yang digurakan yang pertama produk dalam proses departemen dua itu di menu debit dan macam-macam rekening credit di menu credit kemudian mencatat penjualan produk sampingan produk sampingan itu ada dua kas atau piutang dagang dua juta 250 macam-macam rekening credit dua juta 250 di credit nah untuk yang kedua produk sampingan diakui saat diproduksi jurnal yang digunakan dalam metode ini sangat tergantung pada apakah nilai produk sampingan ditentukan berdasarkan metode pendapatan bersih ataukah nilai pasar jadi tadi kan ada pendapatan bersih atau nilai pasar untuk metode nomor 4 atau metode nomor 5 untuk yang kedua ini yang pertama pengakuan produk sampingan saat diproduksi jadi kita memiliki akun produk dalam proses di debit produk dalam proses departemen 1 di kredit kos memproses tambahan di departemen 2 produk dalam proses di menu debit sediaan bahan hutang kaji overhead pabrik di menu kredit kemudian ini mencatat produk jadi produk sampingan produk sampingan di menu debit produk dalam proses di menu kredit begitu seterusnya nah kemudian tadi kan ini menggunakan jika menggunakan metode nomor 4 kalau jika menggunakan metode nomor 5 seperti ini aslinya mencatat lokasi aplikasi kos bersama ke samping maka produk dalam proses 2 kemudian produk dalam proses departemen 1 di menu kredit kemudian untuk mencatat kemudian untuk mencatat kos produk mencatat tambahan kos mempersesan produk sampingan untuk produk dalam proses departemen 2 itu di menu debit 100 ini diperoleh dari untuk metode nomor 5 100 itu diperoleh dari diperoleh dari saat kos pemeriksaan tambahan terjadi di halaman 836 836 dan ini 100 maka disitu kalau contohnya maka di pencatatan alokasi ditulis produk dalam proses departemen 2 eh produk dalam proses departemen 2 100 sediaan bahan utang gaji upah overhead pabrik dibebankan tutur-turut 60 30 10 kemudian dimencatat produk jadi produk pendamping produk sampingan dalam diperoleh 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 diperoleh